Buku Kembali ke Kampung Adat meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua merupakan karya yang ditulis oleh Bupati Jayapura Matius Awaitau. Buku tersebut dilauncing di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura pada selasa lalu. Buku Kembali ke Kampung Adat ini menawarkan kebudayaan sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan berbagai penelusuran di Papua yang berlarut-larut. Bupati Jayapura Matius Awaitau sebagai penulis buku ini meyakini kebudayaan dapat menjadi cara dalam forum konflik dan mencegah pecahnya konflik-konflik kesalahan penyelesaian sekian puluh tahun. Sebagai pengantar dari berbagai masukan, dari berbagai apresiasi dari berbagai pihak sehingga ini memang harus ditulis lagi dari bagian-bagian tertentu untuk dia bisa menjadi lengkap dan bicara tentang Kampung Adat. Papua ini sudah terlalu lama, bukan saja terisolasi dari dunia luas seperti yang ada dalam buku, tapi juga dia juga dalam proses sampai hari ini juga untuk hal-hal seperti ini pembiarannya juga terlalu lama. Ditambahkan Matius, dalam penyesunan buku dengan total daftar isi 6 bab dan 133 halaman disusun dan digarap selama satu tahun. Selain itu, dengan peluncuran buku ini, agar masyarakat khususnya di Tanah Tabi memahami konsep Kampung Adat akan menjadi pintu masuk yang baik bagi kelompok masyarakat adat sehingga mereka dapat membuka diri dan mengambil peran sentral di dalamnya. Selain itu, dengan dilauncingnya buku kembali ke Kampung Adat ini ada upaya menemukan wajah Papua yang hilang melalui jalan budaya. Salah satunya adalah dengan menggagas Kampung Adat dan ini bukan pekerjaan muda jika tidak disertai kerjasama dengan berbagai pihak. Sebelum dilakukan launching, Bupati juga melakukan diskusi dengan berbagai toko adat, toko agama, dan berbagai instansi yang ada di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Modomi, INews Jayapura melaporkan. Beragam informasi menarik lainnya masih akan hadir kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!